Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan bermain Final Fantasy XII dari Zodiacs ya Untuk part ini, gue bakal kelarin side quest yang namanya KTJN ya Yang kemarin gue bilang Jadi itu KTJN itu ada di bazar Di deket bazar Dia itu pokoknya Raspiera gitu lah guys Dia itu kayak Raspiera gitu Kalian harus ngajak dia ngobrol Ini sebenernya bisa dikelarin kalau kalian udah kelarin Berhem Passage ya Jadi itu ada dua Ada empat sih, ada empat pertanyaan Pertama itu kalau kalian udah kelarin Berhem Passage Kedua itu kalau kalian udah kelarin Leviathan Waktu kita dipenjara di pesawat Yang ketiga itu waktu kita nyampe di Boromis Yang keempat setelah kita ngelawan si Judge Bergan gitu ya Nah itu sebenernya questnya tuh bisa dipotong-potong guys Cuma kalau kalian telat Misalkan kalian udah kelewat semua Itu kalian harus nunggu sampai kelarin story di Di San Chris tuh San Chris tuh yang waktu Redas mati tuh Kalau kalian inget Nah waktu Redas mati kalian balik lagi kesini Kalian ngobrol sama dia Cuma questnya bisa ditanya-tanya lagi Setiap Setiap 15 menit Jadi kan ada empat pertanyaan tuh Berarti Empat dikali 15 menit Berarti sekitaran satu jam guys Jadi kalian Kalau mau Pertanyaan baru harus nunggu Iya Harus nunggu 15 menit guys Eh coba-coba Gue contohin nih Gue contohin aja lah ya Nah dia tuh bakal ceritain Kalau nama dia KTJN Dia tuh ninggalin rumahnya Datang ke Rabanastri Dia tuh mempelajari sesuatu lah Gitu lah guys Nah disitu ada pertanyaan Kalau kalian jawab benar Itu nambah satu poin Kalau salah Ngurangin satu poin Jadi tuh Rewardnya nanti gue jelasin lah Di akhir Soalnya kalau gue jelasin sekarang Mungkin agak bingung ya Nih Kalau gue jawab Kalau kalian mau yang benar Itu jawabnya yang atas guys Plus satu poin Sebenernya kalau salah Salah empat juga ada hadiahnya kok Tapi hadiahnya gak terlalu Gak terlalu bagus gitu ya Kalau Jawabnya empat-empatnya benar Itu hadiahnya bagus guys Senjata guys Ini kalian jawab yes aja Disini kalian gak bisa jawab lagi tuh Ini contoh Gue Reset lagi nih ya Gue reset Gue tanya lagi Pasti gak bisa guys Dia bakal gak bisa ditanya lagi Jadi kalian harus nunggu sekitaran 15 menit guys 15 menit Lama juga cuy Yaudah disini gue potong aja guys ya Potong sampai nunggu 15 menit Baru balik lagi guys Soalnya Kalau gak ditungguin susah guys Kalian kalau mau sambil nunggu 15 menit ya Kalian bisa Farming-farming Bunuh-bunuh musuh Keliling-keliling dunia Ya gitu doang sih guys Yaudah gue potong aja deh lah Oke Ini hell horse udah 15 menit ya Gak usah ada pertanyaan baru lagi sih Ya bentar guys bentar Biar gak nge-lag Gue betulin dulu Oke Tuh kan Ada pertanyaan baru lagi kan ya Wah ini udah 15 menit guys Jadi kalau udah 15 menit tuh Dia bakal Nanya pertanyaan baru Ini bisa dilakuin Kalau kalian itu udah Itu ya Udah kelarin sun crease Pokoknya gue udah jelasin sih Jadi gue gak usah jelasin lagi Ini kalian pilih yang atas aja ya Karena ini Nambah satu poin You should throw it Udah nih Nunggu 15 menit lagi guys Jadi tuh yang pertanyaan kedua tuh Bisa kalian kelarin Kalau kalian udah kelarin Dream Leviathan ya Jadi tuh Kalau kalian ngikutin Story-nya Itu jadinya lebih enak gitu Tapi karena gue kelewatan Ya gue harus nunggu Nungguin kelarin sang crease Baru Ngobrol ini setiap 15 menit Gitu sih guys Yalah gue potong lagi aja ya Biar enak nanti Kalau kalian nunggu 15 menit Dream doang Mungkin kalian bakal bosen dah Ini ngapain Dream doang Kayak orang gak jelas Yalah gue potong aja gitu ya guys ya Sorry nih ya guys ya Mau nunggu 15 menit Oke ini harus udah 15 menit ya Jadi langsung Cus aja Ini yang ketiga ini Abis yang tom red gold nih guys Nah Karena ada pertanyaan yang baru kan Oke setiap 15 menit Ada pertanyaan yang baru Malay Sisa Emang Sister-nya siapa guys Nah disini ada Tiga pertanyaan Kalau tengah itu gak ada point Ini Plus satu point Ini minus ya Yang paling atas minus Ini pilih yang It will never happen Gitu ya Yaudah Kita lanjut lagi Ke pertanyaan berikutnya Disini gue skip lagi aja Gue potong Maksud nunggu 15 menit lagi guys Oke Udah 15 menit ya Aduh Langsung Ngobrol sama dia I'm happy To see you Visit again Nah kalian pilih I think Is good idea ya Itu nambah Plus satu Jadi total gue Udah Plus empat ya Oke ini Ini kalau Aduh Kalau kalian betul empat Itu Orang ini Si KTJN Itu bakal ada Di Dalam Clan Hall Di Mount Blank Tau kan ya Letak Mount Blank Gimana Dia bakal ngasih Run Blade Iya Ngasih senjata Run Blade Kalau kalian betul tiga Itu otomatis Dia bakal ada Di luar Clan Hall Jadi Di luar Di depan pintu Kalau kalian betul tiga Kalau kalian betul Nol poin Jadi kan Kalian bener dua Salah dua Jadi nol kan Poinnya Nah kalau kalian betul Nol poin Itu KTJN itu bakal Random Iya Random banget Bisa di air mancur Dimanapun Karena harus cari sendiri lah Itu kayaknya dia random gitu Letaknya gimana Tapi kalian bakal dikasih Either Sama dua Hypotien Kalau kalian salah Tiga Ya KTJN ini bakal ada di Miguelo Shop Miguelo Shop itu Masa kalian gak tau sih Miguelo Shop Itu loh Yang kita waktu itu kerja disini nih Nih Tuh Miguelo Sunrise Dia bakal ada disini Tapi kalau kalian salah empat Dia juga sama Ada di Miguelo Shop juga Jadi kalau salah tiga itu Kalian bakal dapet Fuzimeter Salah empat itu Kalian bakal dapet Firefly gitu ya Ini karena Ini karena gue bener semua Jadi Yaudah Di dalam Clan Hall Kalian tinggal otel ke Clan Hall Bakal terima Dia yang namanya Runeblade Kalau Final Fantasy Biasa Final Fantasy Yang biasa Yang PS2 Kalian bakal dapet Platinum Sword Sebenernya Senjatanya gak terlalu bagus Buat di light game Itu di mid game Lumayan oke lah Tapi kalau di light game Kurang 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 Masih kata JN Lah Bukannya yang dia bilang Ada di Katanya dia mau masuk Clan Hall Dia dimana guys Aku kagak nemu Huh Gimana sih gak keliatan guys Katanya di clan hall ya Gak mau muncul kocak 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 lagi Orangnya udah hilang apa belum Harusnya udah hilang sih Apa nunggu 15 menit lagi ya Apa harus nunggu 15 menit lagi gak guys Iya belum hilang Katanya mau ke clan hall Yaudah sana ke clan hall kocak Kalo misalkan gak muncul Berarti gue nanti nunggu 15 menitan ya Kayaknya sih emang harus nunggu 15 menitan deh Kayaknya ya guys ya Kalo salah coba koreksi dah Soalnya dia bakal sekitar sini sih Yaudah berarti emang nunggu 15 menit Yaudah Gue nunggu di luar aja ya Nanti kita masuk lagi Gue potong lagi videonya guys Biar enak Oke guys Ini langsung udah 15 menit ya Jadi tadi gue Ada satu adegan yang belum gue rekam ya Tapi gak apa-apa lah ya Daripada gue ngulang dari awal lagi Jadi disini gue jelasin aja Tadi gue ngobrol lagi sama KTJN disini Tadi pas udah nunggu 15 menit tuh Gue balik lagi kesitu gue ngobrol Nah tiba-tiba dia tuh hilang gitu ya Pindah gitu ya Nah dia pindah sekarang udah ada disini guys Udah ada di dalam clan hall Ternyata harus nunggu lagi guys 15 menit Gila sejam Gila dan Sekos apaan coba ini Udah itu hadiah gak ada yang bagus lagi Nah dia bakal gulet tuh Di clan hall dia bakal gulet tuh Kalian ngobrol kalian bakal dikasih hadiah Tuh dapet run blade ya Tapi kalo di PS2 tuh dapetnya platinum sword sih Ya waktunya gue udahin dulu untuk part ini ya Pokoknya kalo kalian udah ngikutin Omongan gue kayaknya harusnya udah Gampang sih Ke larinya Setelah gitu guys Ardegannya harus nunggu 15 menit gitu Emang lama gitu guys Insect listnya emang gak terlalu berguna banget Cuma buat seru-seruan aja sih Cus juga gak ada achievementnya Gak ada achievementnya sama sekali guys Cuma apa ya Gimana gitu Ngasih tau doang gitu Kontennya Buat kalian gitu ya Ya thank you guys yang nonton Sampai jumpa di part berikutnya Kayaknya part berikutnya gue bakal kelarin Optional boss ya Optional boss yang belum gue kelarin Yaudah Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax